Intro Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari Pemirsa Program Mari Membaca Alkitab GKI Karangsaru dimanapun berada Sebelum kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini Mari kita datang pada Tuhan mohon penyertaannya Mari kita berdoa Bapak di dalam surga kami mengucap syukur Tuhan untuk keadaan kami pada hari ini Engkau sudah menyertai kami sepanjang hari ini Dan biarlah Tuhan malam hari ini kami ingin mendengar suaramu Kami ingin membaca apa yang menjadi kehendakmu dalam hidup kami Berkati kami, beri kami hikmat supaya apa yang kami baca Sesuai firmanmu biarlah Tuhan kami juga semakin mengerti Akan apa rencanamu dalam hidup kami Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Tema bacaan Alkitab pada hari ini adalah Kemenangan atas ujian Firman Tuhan diambil dari Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 27 Yang berbunyi demikian Salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan Saudara-saudaraku Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat Hendaklah ia memintakannya kepada Allah Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati Dan dengan tidak membangkit-bangkit Maka hal itu akan diberikan kepadanya Hendaklah ia memintanya dalam iman Dan sama sekali jangan bimbang Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut Yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin Orang yang demikian janganlah mengira Bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan Sebab orang yang mendua hati Tidak akan tenang dalam hidupnya Baiklah saudara Berada dalam keadaan yang rendah Bermegah karena kedudukannya yang tinggi Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah Sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik Dan melayukan rumput itu Sehingga gugurlah bunganya Dan hilanglah semaraknya Demikian juga lah halnya dengan orang kaya Di tengah-tengah segala usahanya Ia akan lenyap Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan Sebab apabila ia sudah tahan uji Ia akan menerima mahkota kehidupan Yang dijanjikan Allah kepada barang siapa Yang mengasihi dia Apabila seorang dicobai Janganlah ia berkata Pencobaan ini datang dari Allah Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri Karena ia diseret dan dipikat olehnya Dan apabila keinginan itu telah dibuahi Ia melahirkan dosa Dan apabila dosa itu sudah matang Ia melahirkan maut Saudara-saudara yang kukasihi Janganlah sesat Setiap pemberian yang baik Dan setiap anugerah yang sempurna Datangnya dari atas Diturunkan dari Bapak segala terang Padanya tidak ada perubahan atau bayangan Karena pertukaran Atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran Supaya kita pada tingkat yang tertentu Menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya Hai saudara-saudara yang kukasihi Ingatlah hal ini Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar Tetapi lambat untuk berkata-kata Dan juga lambat untuk marah Sebab amarah manusia Tidak mengerjakan kebenaran dihadapan Allah Sebab itu Buanglah segala sesuatu yang kotor Dan kejahatan yang begitu banyak itu Dan terimalah dengan lemah lembut Firman yang tertanam di dalam hatimu Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman Dan bukan hanya pendengar saja Sebab jika tidak demikian Kamu menipu dirimu sendiri Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja Dan tidak melakukannya Ia adalah seumpama Seorang yang sedang mengamat-amati mukanya Yang sebenarnya di depan cermin Baru saja ia memandang dirinya Ia sudah pergi Atau ia segera lupa Bagaimana rupanya Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna Yaitu hukum yang memerdekakan orang Dan ia bertekun di dalamnya Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya Tetapi sungguh-sungguh melakukannya Ia akan berbahagia oleh perbuatannya Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah Tetapi ia tidak mengekang lidahnya Ia menipu dirinya sendiri Maka sia-sialah ibadahnya Ibadah yang murni Dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapak kita Ialah mengunjungi yatim piatu Dan janda-janda Dalam kesusahan mereka Dan menjaga supaya dirinya sendiri Tidak dicemarkan oleh dunia Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Kemenangan atas ujian Ibu bapak yang dikasih Tuhan Ujian rohani dalam bentuk apapun Apakah itu sedikit ketidakjamanan Atau tantangan yang berat Dapat membuat kita tidak seimbang Jarang sekali ada ujian yang diharapkan Direncanakan atau disambut dengan hangat Tetapi mereka akan selalu datang Mungkin ada ketegangan dalam keluarga kita Dan kita berada di ujung keretakan Atau mungkin kita sedang bergumul dengan pendidikan Atau iman kita Atau prestasi kita sedang menurun Atau kita sedang menghadapi sakit penyakit Atau kerenggangan dalam persahabatan Setiap persoalan ada pergumulan yang nyata Dan dapat menjadi ujian terhadap keberadaan kita Ibu bapak yang dikasih Tuhan Allah mengizinkan kita Mengalami ujian yang menantang iman kita Jika kita tetap setia dan percaya kepadanya Walaupun melalui keadaan yang tersulit sekalipun Kita sedang mengembangkan ketekunan kita Ini akan membantu kita Untuk mendewasakan iman kita Yaakobus pasal yang pertama Ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat Mari kita coba berpikir kembali Akan reaksi kita terhadap ujian Yang telah kita alami beberapa bulan belakangan ini Mari kita periksa pemikiran, perasaan, dan tindakan kita Apakah iman kita menjadi lebih kuat? Atau justru melemah? Bagaimana caranya agar lain waktu Reaksi kita akan berbeda? Kiranya Tuhan menolong kita Amin Mari kita berdoa Bapak di sorga tolonglah kami untuk melihat setiap kesulitan yang kami hadapi Dari sudut pandang Tuhan Kami tahu Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk bagi kami Namun Tuhan selalu merancangkan kebaikan dan masa depan Yang penuh dengan harapan Mampukanlah kami untuk memiliki iman Untuk tetap bertahan dan bertekun di dalam segala situasi dan kondisi apapun Agar kami terus bertumbuh menjadi pribadi yang sesuai dengan Tuhan kehendaki Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan malam ini Kami mengucap syukur atas hari ini Tuhan sudah memberkati kami Dan sebentar kami akan beristirahat Tuhan juga akan melingkupi kami dengan kasih sayangmu Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Selamat malam, selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati kita semua Selamat malam, selamat beristirahat